Sekali lagi, pada malam ini, malam 9 Desember 2020, dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, saya Anand Rosania Denasi, meminta kepada Presiden Jokowi untuk introveksi diri, kepada Kiyaji Ma'ruf Amin introveksi diri, atau bicaralah sebagai ulama, Karena Bapak dipilih dengan harapan menjadi ulama yang baik mendampingi Presiden Sekali lagi, dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, saya sampaikan malam ini, dan kepada semua pihak yang mendengar video saya, silahkan bagikan Saya bertemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dunia maya yang baik hatinya, salam sehat, salam sejahtera, dan sesuai saja Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka Hari ini adalah malam sakral, satu hari sebelum pilkada serentak seluruh Indonesia Tapi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan moral kepada pemerintah Saya tidak berapresiasi dengan Hafib Rijik Sihab Saya juga tidak berapresiasi dengan FI Tapi saya menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Dalam hal ini tentunya kepolisian Dalam menangani kasus Hafib Rijik Sihab Dan pada akhirnya menewaskan enam orang Pengikut beliau Saya tidak perlu menyebut tentang kejadian yang sudah Saya tidak perlu juga Melihat dari persi mana Apakah dari persi HP Apakah dari persi pemerintah Tapi saya ingin menyampaikan pesan Saya merasa Saya dapat merasakan Mencermati Bahwa hanya tindakan yang dilakukan pemerintah itu adalah Tidak seharusnya negara memperlakukan rakyat seperti itu Memperlakukan rakyat seperti teroris Bahkan lebih dari teroris Hari ini saya ingin menyampaikan pesan moral Kepada Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo Bapak Kiyaji Makrup Amin Saya tidak meminta kabur untuk mundur Tapi saya meminta Jika Presiden tidak memiliki kemampuan Jika Wakil Presiden tidak memiliki kemampuan untuk memimpin Republik ini Maka langkah terbaik adalah memundurkan diri Saya ulangi Langkah terbaik adalah mengundurkan diri Saya Anang Rosadi Ada Nansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Malam ini Saya menyampaikan pesan Bahwa hanya tindakan yang dilakukan oleh kepolisian Terhadap Pengikut atau pengawal Habib Rijik Sihab Atau terhadap Habib Rijik Sihab Itu adalah tindakan yang tidak manusia Saya tidak berapisiasi dengan EPI Saya tidak berapisiasi dengan Habib Rijik Sihab Tapi saya merasakan sebagai rakyat Bahwa tindakan pemerintah Sudah tindakan yang sangat biadab Saya mengutukeras tindakan tersebut Saya meminta Komunas HAM Saya minta Komunas Internasional Untuk turun tangan Karena keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut Di situasi pandemi seperti ini dirangi Di saat rakyat begitu susah Tapi pemerintah mampu melakukan hal-hal Yang buruk terhadap warga negara Hanya sebagian warga negara Saya tidak perlu menyebut di mana saja kerombolan orang berkerombol Yang menyebabkan kemungkinan pandemi Menyebar Tapi saya ingin menyampaikan sekali lagi Jika Saudara Presiden Jokowi Dodo Kiai Haji Mahrup Amin Tidak memiliki kemampuan untuk memimpin Republik yang besar ini Maka agar Republik ini bisa selamat Maka langkah terbaik tentunya adalah memundurkan diri Itu harapan saya sebagai warga negara Sekali lagi Pada malam ini Malam 9 Desember 2020 Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Saya Anandu Sadia Denansi Meminta Kepada Presiden Jokowi untuk intropeksi diri Kepada Kiai Haji Mahrup Amin intropeksi diri Atau bicaralah sebagai ulama Karena Bapak dipilih Dengan harapan Menjadi ulama Yang baik mendampingi Presiden Sekali lagi Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Saya sampaikan malam ini Dan kepada semua pihak yang mendengar video saya Silahkan bagikan Saya bertanggung jawab Baik terhadap undang-undang ITI Atau terhadap perkataan saya Karena saya merasa Tindakan seperti ini tidak harus dilakukan Oleh kepolisian Dan tentunya atasannya adalah Presiden Republik Indonesia Demikian saya sampaikan Kepada sahabat dunia maya Salam sehat Salam sejahtera Dan tentu saja Salam yang dianggap kontrapeksi Salam Pancasila Merdeka 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 Allah Hukbar Allah Hukbar Allah Hukbar Allah Hukbar Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.